Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini akan membahas bagaimana cara mengkonfigurasi dasar mikrotik Bagaimana caranya laptop atau komputer kita dapat terhubung dengan internet melalui mikrotik hanya ada 4 langkah atau 4 step yaitu pertama adalah membuat DHCP klien kedua membuat IP address ketiga membuat DHCP server dan keempat membuat firewall NAT baik kita akan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi Winbox ini saya menggunakan Winbox versi 3.31 kemudian disini ada mikrotik yang bernama server RB kemudian saya akan login menggunakan MAC address kemudian loginnya admin kemudian password saya letakkan passwordnya disini karena memang sebelumnya Winbox sudah saya setting terpassword kemudian kita connect secara default Winbox passwordnya kosong karena ini sudah saya buat memakai password maka saya harus menggunakan password secara default ketika kita membeli mikrotik passwordnya kosong jadi tanpa password pun kita bisa connect ke mikrotik menggunakan aplikasi Winbox baik kita connect selesai oke ini adalah tampilan Winbox pertama-tama kita akan membuat DHCP klien di video teori kita sepakat menggunakan ether 1 sebagai penyambung antara mikrotik dengan Winbox nah ini adalah tampilan address list yaitu IP address ether 1 header 1 ya IP ini didapat dari modem in the home ini adalah fitur DHCP klien nah kita ulangi ya kita ulangi kita delete fitur DHCP klien ya kita delete fitur DHCP klien kita kita klik tombol remove ya kemudian kita tidak menggunakan ini ya new address tapi kita menggunakan IP DHCP klien kita menggunakan IP DHCP klien kemudian ini kita remove dulu ya kita remove dulu ya nah ini kita remove semuanya kemudian kita langkah awal yaitu klik tombol plus kemudian edit 1 sudah sesuai kemudian apply kemudian ok ya otomatis ya otomatis disini akan terisi IP address yang diberikan oleh Indy Home oleh modem Indy Home dan ini di address list sudah ditampilkan ya adder 1 mendapatkan IP 192 168 12 22 ya kita reconnect lagi baik langkah 2 kita reconnect IP address nya atau menggunakan MAC address boleh IP address boleh MAC address berarti ini IP address yang tersambung ya laptop saya dengan mikrotik ya IP address nya adalah IP address mikrotik yang mendapatkan informasi sebagai berikut ya 192 198 4.1 boleh menggunakan MAC address untuk login boleh menggunakan IP address saya biasa menggunakan MAC address kemudian connect ya kita akan melanjutkan langkah 2 yaitu membuat IP address untuk apa untuk membuat jalur nah ini adalah daftar list IP address yang tersedia yang tersedia gimana sih catat membuat IP address ya ini yang sudah ada bisa kita delete ya kita delete kemudian kita buat dari awal kita posisikan yang kita buat untuk header 5 kemudian IP address nya 192.168.5.1 plus 24 kita klik apply dan ok nah ini adalah langkah 2 kemudian langkah 3 nya membuat DHCP server untuk header 5 header 5 yang tadi saya buat IP address nya sekarang sudah langkah 3 ini saya hapus dulu header 5 nya kita buat ulang dengan menggunakan tombol menggunakan DHCP setup DHCP setup kita klik kita pilih header nya yang mau kita buat DHCP server ya header 5 ya kita membuat DHCP server untuk apa untuk header 5 sehingga nanti klien bisa secara otomatif terhubung dengan interface header 5 next kemudian next kemudian next kemudian next kemudian sudah sesuai ya sudah sesuai DNS server nya next next nah next next aja terus ya kemudian sekarang sudah success DHCP set up set up has complete successful kemudian yang terakhir adalah langkah 4 langkah 4 adalah IP firewall NAT jadi kita fokus pada NAT nya nah ini NAT sudah ada sudah ada ya NAT nya menggunakan chain SRK NAT or interface nya ether 1 kenapa ether 1 karena ether 1 yang tersambung antara mikrotik dengan modem indihome kemudian kita membuka tab action kemudian action nya masquerade kemudian apply dan ok nah selesai dah 4 langkah tersebut sudah kita konfigurasi artinya kita dapat terkoneksi internet laptop kita atau komputer kita bisa terkoneksi internet dengan jalur ether 5 nanti bisa memakai kabelan ataupun menggunakan access point disambung dengan access point kita jadi cuma 4 langkah untuk dapat komputer kita dapat terkoneksi dengan internet itu saja pembahasannya baik terima kasih sudah menonton selamat menikmati